Bu Novia, Bu maaf ya harus menunggu lama, karena saya harus menyelesaikan beberapa urusan saya dulu tadi. Gak apa-apa, silahkan duduk. Maaf ya, saya jadi merepotkan. Enggak Bu, ini sama sekali gak merepotkan, karena saya juga pengen ngobrol dengan Bu Novia. Ya, Sebelumnya saya mau meluruskan dulu Bu, kalau saya dan Pak Jeffrey itu tidak ada hubungan apa-apa. Hanya sebatas saya dokter dan Pak Jeffrey adalah pasien saya, hubungan kami profesional. Kalau begitu dokter bisa tolong jelaskan ke saya, sebenarnya suami saya ini sakit apa? Kenapa dia sampai butuh pertolongan dari dokter? Karena setahu saya, sekiaternya suami saya itu namanya dokter Agung. Baik, karena Bu Novia adalah istri Pak Jeffrey dan memang sudah seharusnya seorang istri itu menjadi caregiver untuk suaminya. Saya akan jelaskan semuanya, Bu. Soal dokter Agung, dokter Agung sudah gak praktek di MC Hospital. Jadi itulah kenapa Pak Jeffrey dialihkan ke saya. Dan soal kondisi Pak Jeffrey sendiri, Pak Jeffrey sedang mengalami halusinasi dan delusibu. Atau umumnya disebut dengan waham. Dan kondisinya emang cukup serius, Bu. Membutuhkan perhatian yang khusus. Bisa tolong dijelaskan lebih detail, Do. Jadi Pak Jeffrey merasa Pak Jeffrey bertemu dengan mamanya. Padahal saat itu mamanya belum ditemukan. Dan Pak Jeffrey cukup sering mendengar suara-suara di kepalanya. Karena emang suara-suaranya itu cukup mengganggu, Pak Jeffrey harus minum obat antipsikotik dengan dosis tinggi. Untuk mengurangi frekuensi dan intensitas dari halusinasi dan delusinya, Bu. Karena tanpa penanganan yang khusus, Tanpa penanganan yang serius, Kondisi ini cukup mengganggu kegiatan Pak Jeffrey sehari-hari. Pak Jeffrey bisa susah untuk berkonsentrasi, Dan juga emosinya bakal sering tidak stabil. Ya, dia... Dia sempat mengira kalau saya ini... Saya berselingkuh. Tapi dia bilang kalau itu cuma delusinya. Itu maksudnya gimana ya, Dok? Itu maksudnya dia berhayal kalau saya selingkuh? Dia bukan berhayal, Bu. Tapi itu adalah pikiran bahwa sadarnya dia. Jadi Pak Jeffrey mempunyai kecemasan Yang Pak Jeffrey yakini kalau kecemasan Pak Jeffrey itu nyata. Karena itu, saya menyarankan Pak Jeffrey Untuk Pak Jeffrey mencari tahu terlebih dahulu Apakah kejadian itu nyata atau kejadian itu tidak nyata. Dan saya juga bilang ke Pak Jeffrey Untuk mengalihkan halusinasinya itu ke olahraga Atau mendengarkan musik. Ya, intinya saya berharap Pak Jeffrey bisa mengalihkannya ke hal-hal yang positif, Bu. Dan Bu Novia sebagai istri... Ibu yang seharusnya menjadi caregiver untuk Pak Jeffrey. Karena dengan kondisi Pak Jeffrey yang sekarang Pak Jeffrey itu sangat membutuhkan support system yang kuat, Bu. Untuk kesembuhan Pak Jeffrey sendiri. Dan ini beratmu. Karena terkadang keluarga itu tidak paham dengan kondisi pasien. Bahkan menjauhi atau menghakimi pasien itu. Dan ini beratmu. Enggak, Pak. Kamu gak tanya sekali yang soal itu? Kalau Novia itu kenal gak sama Wawan? Enggak, Pak. Aku gak nanya. Gak usah kamu cari tahu lah. Cari tahu soal apa, Pak? Emangnya kenapa dengan Wawan? Ya. Ini bukan Bapak aja. Bisa aja, kan? Novia itu suruh si Wawan. Nih, orang butuh duit itu bisa melakukan apa aja. Sekalipun masuk penjara. Pak, Pak kenapa sih, Pak? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.